assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel garden goose channel yang membahas berkaitan dengan tanaman anggrek mudah mudahan teman teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk merawat anggrek anggrek kesayangan bagi teman teman yang baru nonton video video saya saya ucapkan selamat datang mudah mudahan setiap video yang saya share bisa bermanfaat dan menambah inspirasi bagi teman teman semua baik teman teman sekarang saya sedang berada di kebun nah pada hari ini di suasana pagi di kabupaten seleman saya akan melakukan pemupukan ya jadi pemupukan ini adalah hal yang sering ditanyakan para pecinta anggrek ya biasanya kalau teman teman di rumah sering melihat tanaman anggrek itu subur banyak bunganya nah sering kali muncul pertanyaan bagaimana cara pemupukannya dan apa pupuknya biasanya seperti itu kemudian teman teman semua jangan lupa juga untuk follow instagram instagram garden goose ya instagramnya saya tampilkan di bawah ini ya namanya garden goose orchid baik teman teman langsung saja kita persiapan untuk melakukan pemupukan ya kebetulan hari ini suasananya cerah jadi teman teman kalau mau memupuk itu usahakan cuacanya itu cerah ya sehingga nantinya pupuk yang kita aplikasikan itu bisa diserap oleh tanaman secara baik baik ini kita sedang persiapan saya gunakan biasanya sprayer ini ukurannya itu 16 liter hanya saja nanti saya itu biasanya memakainya itu antara 12 sampai 14 liter saja ya karena kalau 16 liter itu berat banget ya teman teman kemudian pupuk yang saya pakai itu pupuk gaviota ya teman teman nah seperti ini kemudian saya biasa campur dengan vitamin B1 Thailand yang digabungkan tapi teman teman kalau mau menggunakan pupuk yang lain itu boleh jadi tidak harus sama dengan saya hanya saja saya biasa memakai pupuk ini ya teman teman pupuk gaviota dan vitamin B1 Thailand untuk takarnya seperti apa ya kalau untuk gaviota ini biasanya dosisnya itu 1 gram untuk 1 liter air kemudian untuk vitamin B1 nya ini 1 mili untuk 1 liter air cuma saya tidak persis ya saya cuma kira-kira saja ini 12 sampai 14 liter saya biasanya hanya dikira-kira saja ya teman teman ini sebentar karena saya ambil videonya itu sambil pegang gimbal ya teman teman jadi agak susah sebentar nah ini sudah ada sisa saya pakai ini saja ini nanti saya airnya kurang lebih 12 sampai 14 liter aja aduh kok susah ini nah biar teman teman itu tahu nah segitu banyak ya teman teman nah jadi kalau saya itu enggak tepat ya 1 gram 1 liter itu enggak cuma saya kira-kira saja yang penting tidak terlalu banyak ya teman teman kemudian vitamin B1 kira-kira kira-kira saja tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit nah sudah cukup kemudian kita tambahkan air ya teman teman sampai batasnya itu kurang lebih ini ada angkanya ini 14 kurang lebih 12 sampai 14 liter saja nah kemudian perlu teman teman tahu ya sebelum saya aplikasikan pupuk itu tanaman saya kondisikan dulu dalam artian medianya itu sudah apa namanya sudah lembab seperti ini tanamannya juga sudah lembab tadi pagi itu saya sudah siram pakai air biasa ya supaya tanamannya itu tidak kaget ya teman teman bila terkena pupuk yang hendak kita aplikasikan teman teman jadi seperti itu jangan sampai kondisi tanaman dan kondisi media itu terlalu kering ya kemudian kita kasih pupuk itu kasihan ya teman teman kemudian kita kasih air teman teman nah seperti ini ini pupuknya gampang banget larut ya teman teman aduh jadi mudah banget larut saya skip dulu aja baik teman teman ini sudah siap dilakukan pemupukan ya pagi hari ini pukul kurang lebih setengah tujuh pagi ini sudah siap untuk kita aplikasikan pupuknya yang sudah kita racik tadi ya teman teman untuk cara aplikasinya tinggal semprotkan saja ke seluruh bagian tanaman ya seperti ini ini kebetulan saya pakai sprayer elektrik jadi mudah ya teman teman tinggal semprot ke seluruh bagian tanaman ya biar kena daun kena batangnya kemudian kena akar kena media itu enggak apa-apa ya teman teman seperti ini jadi nanti penyerapan nutrisinya itu lewat daun ya bisa juga nanti kalau pupuknya ini masuk ke dalam media nanti penyerapannya juga lewat bagian akar ya teman teman seperti ini dan alhamdulillah ini cuacanya cerah ya jadi insya Allah nanti siang itu panas ya jadi kalau pemupukan itu usahakan cuaca itu panas ya teman teman beda kalau kita aplikasikan fungisida fungisida itu itu biasanya kalau musim hujan itu harus sering-sering kita kasih fungisida karena kelembaban tinggi sehingga resiko terkena jamur serangan jamur itu lebih lebih besar nah kali ini kita lakukan pemupukan ya mudah-mudahan nanti anggreknya semakin subur dan pertumbuhannya itu semakin cepat ya teman teman nah untuk ukuran tanaman baik besar ataupun kecil ya itu besar itu kemudian ada yang kecil nah ini ada juga yang belum lama apa namanya buka dari botol ini kan masih bibit-bibit ya itu pupuknya sama ya teman teman jadi tidak dibedakan yang masih kecil pupuknya ini yang besar pupuknya ini enggak jadi pupuknya sama jadi aplikasinya lebih mudah ya teman teman jadi usahakan disemprot ke seluruh bagian tanaman secara merata ya teman teman terutama pada bagian bawah daun itu usahakan terkena pupuk ya teman teman seperti ini terus selamat menikmati nah seperti ini ya teman teman untuk cara pemupukan di kebun Garden Coast ya kalau teman teman di rumah berbeda dengan saya itu enggak masalah ya yang penting itu anggreknya intinya itu bisa subur sesuai yang kita harapkan karena jenis pupuknya itu banyak banget ya teman teman berbagai merk ya nah kalau di saya seperti itu cara pemupukannya ya mudah mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya dan ini hasilnya seperti ini oh ya untuk pemupukan di kebun Garden Coast itu kadang seminggu satu kali kadang dua kali ya yang penting dalam satu minggu itu ada pemupukan ya teman teman minimal satu kali sehingga nantinya pertumbuhan anggrek itu bisa maksimal ya soalnya kalau anggrek itu didiamkan saja tidak dipupuk apalagi dirawat itu nanti hasilnya kurang maksimal ya teman teman bisa jadi batangnya itu kurus-kurus kemudian tampilannya itu tidak segar dan lain sebagainya ya pada intinya kalau kita memang ingin merawat anggrek hobi anggrek ya mau tidak mau kita harus merawatnya dengan sepenuh hati supaya hasilnya juga bisa memuaskan hati kita ya demikian ya teman teman proses pemupukan di Garden Coast itu seperti ini mudah mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman teman semua selamat beraktifitas salam anggrek dari Jogja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh